Intro Taukah kamu siapa pencipta kitab Ihyya Ulumuddin? Yang mana di dalamnya berisi tentang kaida dan juga prinsip dalam penyucian jiwa serta membahas perihal penyakit hati dan juga pengobatannya Siapakah beliau? Taukah kalian siapakah yang menyembuhkan Raja Bukhoro dengan nama asli Nuh bin Mansur? Di daerah Tuz, Iran ada seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang sangat banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia Ada yang tahu siapa beliau ini? Apakah teman-teman telah mengetahui siapakah yang mendapat julugan Bapak Pendokteran Modern? Atau Avizena? Jika belum mengetahui, mari kita ulas bersama Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ibu Arab, kalian masih berada dalam keadaan sehat walafiat? Amin Alhamdulillahirrohbilalamin Puji syukur kepada Allah SWT Hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimpa ilmu bersama-sama Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar supaya kita diberikan kelancaran dalam menimpa ilmu pada hari ini Mari kita berdoa bersama-sama Pada kesempatan kali ini Kami akan menjelaskan materi tentang sifat-sifat yang kita bisa teladani dari Ibn Sina dan Al-Ghazali Sebelum memasuki materi, Ibu mengingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah disediakan Pada kesempatan yang kali ini Saya akan menjelaskan tentang biografi dan teladan-teladan dari Ibn Sina Ya, singkatnya Ibn Sina merupakan seorang filsuf, ilmuwan Merupakan seorang dokter Yang cerdas Yang karyanya hingga saat ini Masih sangat berpengaruh Dan digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan Ibn Sina sendiri Punyai nama Ibn Ali Al-Husain Ibn Abdullah Ibn Hassan Ibn Sina Beliau lahir di daerah Bukhara Sekarang mungkin daerah Uzbekistan Lahir di tahun 370 Hijriah Atau 980 Masehi Ayahnya beliau merupakan Seorang gubernur Dan beliau sendiri merupakan Orang yang keluarga Dengan keluarganya Adalah bermathab Ismailiyah Madhab Ismailiyah disini Terkenal akan orang-orang Yang keilmuan Yang keilmuan Madhabnya Pengarah keilmuan Sejak kecil Beliau sudah Cerdas Sangat Mencolok diantara orang-orang Dan teman-temannya yang lain Sehingga Suatu saat Ada orang Yang memberitahu kepada ayahnya Bahwa Ibn Sina itu Harusnya Tidak melakukan apapun Selain mencari ilmu Nah Selanjutnya Beliau banyak menulis Kitab Yang paling terkenal Yakni Ashifa Encyclopedia 18 jilid Yang membahas tentang Keilmuan-keilmuan Kedokteran Beliau banyak menulis Kitab Dimanapun Dalam perjalanan Jika-jika dalam Perjalanan Ibn Sina Menulis kitab-kitab Buku-buku dalam Konteks kecil Buku-buku Bacaan Yang ringan Jika ada di Rumah Rumah Atau Beliau tidak Bepentian Beliau membuat Kitab-kitab Yang Berjilid-jilid Sebenarnya Seperti Ashifa itu Yang Terdiri dari 18 jilid Nah Meskipun Dipenjara sekalipun Ibn Sina Dapat Membuat kitab Masih yang banyak Tapi Kebanyakan Kitab-kitab Yang Ibn Sina Tulis Di penjara Itu Adalah Kitab-kitab Ternungan Nah Apa yang kita dapat Ambil pelajaran Dari Ibn Sina Apa yang kita dapat Jadikan teladan Pertama Beliau sangat Antusias Terhadap Beliau sangat Tekun Dalam mencari Ibu sungguh-sungguh Sehingga Di suatu Kerajaan Di sana Ada Perpustakaan Yang Beliau Bisa Membaca Buku Banyak Buku di sana Mungkin Bisa dikatakan Satu Perpustakaan Kerajaan Itu Dihatamkan Buku-buku Keilmuannya Hingga Di usia Yang sangat Mudah Ibn Sina Menjadi Ahli Dalam Berbagai Bidang Kedokteran Matematika Lalu Yang kita dapat Ambil Pelajaran Ini Beliau Selalu Menulis Entah itu Di rumah Dalam Perjalanan Bahkan Di penjara Sekalipun Beliau Banyak Menghasilkan Karya-karya Hingga Hidup beliau Dapat Dibaca Oleh Manusia Yang lain Sehingga Dapat Bermanfaat Pada Kehidupan Kita Baik Penyakit Penyakit Dari Dari Beliau Alhasil Ibn Sina Diundang Ke istanah Nuh bin Mansur Alhamdulillah Atas izin Allah Ibn Sina Berhasil Untuk Menyembuhkan Penyakit Raja Bukoro Perlu Diketahui Beliau Mempunyai Dua Dua karya Yang sangat Terkenal Dan Juga Berpengaruh Yang pertama Yaitu Kitab Al-Qonun Fi'atib Atau Disebut Juga Dengan The Canon Of Medicine Buku ini Pernah Menjadi Rujukan Utama Di Dunia Kedokteran Eropa Hingga Pertengahan Abad Ke-17 Kitab Ini Terdiri Dari Lima Buku Dalam Bukunya Yang pertama Beliau Menjelaskan Metode Pengobatan Berdasarkan Pengamatan Dari Empat Unsur Yaitu Terdiri Dari Api Air Udara Dan Tanah Dalam Bukunya Yang kedua Membahas Tentang Pengetahuan Efek Terapeutik Yang Terjadi Pada Tubuh Dari Setiap Z Yang Digunakan Untuk Penyebuan Buku Yang ketiga Membahas Terkait Penyakit Penyakit Pada Tubuh Manusia Mulai Dari Ujung Kepala Hingga Ujung Raki Yang Tidak Spesifik Pada Organ Tertentu Seperti Demam Dan Buku Yang kelima Membahas Terkait Obat Obatan Majemuk Dalam Buku Ini Juga Berkontribusi Bagi Kedokteran Modern Yaitu Penemuan Beberapa Penyakit Yang Menular Seperti TBC Bahkan Dalam Buku Ini Sejak Dulu Sudah Menjelaskan Penyakit Yang Seperti Ini Yaitu Virus Yang Mematikan Virus Corona Ibenusina Ini Juga Sebagai Dokter Pertama Yang Mendiagnosa Meningitis Bagian Mata Dan Katuk Jantung Serta Temuannya Sarap Yang Terhubung Dengan Nyeri Otot Karya Kedua Yaitu Juga Berupa Buku Atau Kitab Dengan Judul Ashifa Yaitu Buku Tentang Penyembuhan Buku Ini Merupakan Encyclopedia Yang Memuat Empat Bagian Yaitu Penalaran Matematika Fisika Dan Metafisika Dalam Beberapa Klasifikasi Nah Dari Kitabnya Yang Berjudul Ashifa Itu Terdapat Ringkasan Lagi Dijadikan Kitab Lagi Dengan Judul Anajab Anajab Bermaknat Yaitu Keberhasilan Dalam Kitab Ini Berisikan Tentang Logika Tentang Hal-hal Ketuhan Dan Ilmu Alam Serta Karya-karya Tulis Lainnya Ibn Nusina Merupakan Sosok Yang Lalu Sakan Keilmuan Dengan Itu Beliau Tidak Hanya Fokus Hanya Satu Bidang Saja Hal Itu Berdampak Pada Beberapa Karyanya Di Beberapa Bidang Diantaranya Filsafat Alkimia Geologi Teologi Islam Astronomi Psikologi Matematika Logika Fisika Hingga Karya-karya Sastra Seperti Kuisin Tetapi Ibn Nusina Sebenarnya Lebih Banyak Menciptakan Karya Pada Bidang Filsafat Jika Dibandingkan Dengan Ilmu Kedokteran Hal Ini Terlihat Dari Beberapa Karya Yang Telah Diciptakan Pada Bidang Ilmu Kedokteran Beliau Hanya Menciptakan 40 Karya Namun Pada Bidang Filsafat Beliau Mampu Menciptakan Sebanyak 150 Karya Dan Karya Filsafat Yang Dibuat Oleh Ibn Sinah Merupakan Murni Hasil Pemikiran Dan Kecerdasan Selama Hidupnya Karya-karya Ibn Sinah Merupakan Kombinasi Dari Pemikiran Neoplatonik Dan Filsafat Aristoteles Dengan Teologi Islam Yang Dikombinasikan Secara Komprehensif Bahkan Buah Dari Terjemahan Latin Yang Dibuat Oleh Ibn Sinah Mampu Membuat Cendegiawan Cendegiawan Pada Abad Kedua Belas Itu Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Baik Terkait Filsafat Aristoteles Pada Bidang Filsafat Ibn Sinah Mendapatkan Gelar Asyih Arois Atau Yang Memiliki Arti Guru Para Raja Salah Satu Pemikiran Dari Ibn Sinah Yaitu Meyakini Bahwa Alam Ini Diciptakan Secara Emanasi Atau Bermaksud Memancar Dari Tuhan Ibn Sinah Juga Mengemukakan Pemikirannya Tentang Jiwa Atau Anafs Serta Tentang Kenabian Ibn Sinah Memiliki Pendapat Bahwa Nabi Merupakan Manusia Yang Umul Dan Menupakan Pilihan Manusia Pilihan Dari Allah Di Akhir Hidupnya Ibn Sinah Menderita Penyakit Makut Yang Tidak Bisa Diopati Lagi Memang Tidak Heran Karena Ibn Sinah Dalam Menjalani Kehidupan Dipenuhi Dengan Aktivitas Dan Kerja Keras Di Hari-hari Menjelang Wafatnya Beliau Selalu Menggunakan Baju Putih Dan Beliau Menyedagakan Hartanya Kepada Fakir Miskin Dan Memerdekakan Bunda Beliau Wafat Pada Tahun 428 Hijriah Atau 1037 Masai Tepatnya Di Usia 58 Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Tentang Imam Al-Wazali Yang Pertama Adalah Biografi Dari Imam Al-Wazali Al-Wazali Memiliki Nama Asli Muhammad Bin Ahmad Ad-Tusi Ia Lahir Di Kota Tusi Pada Tahun 450 Hijriah Ayahnya Seorang Sufi Yang Sangat Warok Yang Hanya Makan Dari Penghasilan Yang Dihasilkan Oleh Ceripah Hanya Sendiri Di Dalam Doa Ayah Imam Al-Wazali Ia Selalu Meminta Kepada Allah Agar Dikaruniai Seorang Anak Yang Pandai Dan Soleh Dan Sampai Pada Akhirnya Allah Mengabulkan Doa Ayah Al-Wazali Dan Lahirlah Al-Wazali Sebagai Menjadi Seorang Ahli Fikih Pendidikan Awal Yang Ditempu Al-Wazali Yaitu Berada Di Kota Tus Lalu Ia Melanjutkan Belajar Kejurjan Di Bidang Hukum Kepada Abu Nasr Al-Ismaili Pada Tahun 2015 Sampai 1085 Masei Pada Usia 20 Tahun Al-Wazali Pergi Kenai Sabur Untuk Mendalami Ilmu Fikih Dan Tauhid Kepada Al-Juaini Pada Tahun 1028 Sampai 1085 Masei Yang Kemudian Menjadi Asistennya Selain Belajar Fikih Dan Tauhid Al-Wazali Juga Melakukan Praktek Tasawuf Dibimbing Oleh Abu Ali Al-Farir Mazi Yang Menjadi Murid Al-Imam Khusairi Pada Tahun 986 Sampai 1072 Masei Pada Tahun 1091 Masei Ia Diundang Oleh Nizhanyah Di Bahdat Dan Disinilah Kemudian Ia Dikenal Dan Memiliki Posisi Yang Tinggi Tepat Di Tahun 484 Hijriah Itu Al-Wazali Resmi Hijrah Ke Bahdat Untuk Menjadi Pengajar Madrasah An-Izanyah Madrasah Ini Adalah Universitas Yang Didirikan Oleh Perdana Menteri Bahdat Pada Tahun 484 Hijriah Selain Sebagai Pengajar Yang Setara Mahaguru Al-Wazali Juga Dilantik Sebagai Naib Konselor Di Sekolah Tersebut Di Tahun 489 Hijriah Al-Wazali Sempat Masuk Kota Damascus Beberapa Hari Dan Bahkan Diceritakan Pernah Memasuki Baytul Maqdis Dan Tinggal Beberapa Lama Di Sana Di Masa Itulah Al-Wazali Menepi Dan Menyelesaikan Penulisan Kitab Selain Buku Yang Paling Ternama Itu Al-Wazali Juga Menyelesaikan Penulisan Al-Arba'in Al-Kistas Dan Kitab Mahakun Nadar Pembahasan Yang Selanjutnya Yaitu Tentang Pemikiran Tasawuf Oleh Al-Wazali Al-Wazali Setelah Melalui Pengembaraannya Mencari Kebenaran Akhirnya Beliau Memilih Jalan Tasawuf Menurutnya Para Sufilah Pencari Kebenaran Yang Paling Hakiki Menurut Al-Wazali Ada Beberapa Jenjang Atau Makomat Yang Harus Dilalui Oleh Seorang Jalon Sufi Yang Pertama Yaitu Adalah Tobat Hal Ini Mencangkup Tiga Hal Yaitu Ilmu Sikap Dan Tindakan Yang Kedua Yaitu Adalah Sabar Al-Wazali Menyebutkan Ada Tiga Daya Dalam Jiwa Manusia Yang Pertama Yaitu Adalah Daya Nalar Yang Kedua Daya Melahirkan Untuk Berbuat Baik Dan Yang Terakhir Adalah Daya Melahirkan Dorongan Untuk Berbuat Jahat Yang Ketiga Yaitu Adalah Kefakiran Kefakiran Yaitu Berusaha Untuk Menghindarkan Diri Dari Hal-hal Yang Diperlukan Maksudnya Disini Adalah Meskipun Calon Sufi Itu Sedang Memerlukan Sesuatu Seperti Makan Adanya Itu Harus Diteliti Dengan Saksama Apakah Halal Apakah Haram Atau Subahat Atau Dilakukan Halal Dan Haramnya Yang Keempat Adalah Zuhud Dalam Keadaan Ini Seorang Calon Sufi Harus Meninggalkan Kesenangan Dunia Dan Hanya Mengharapkan Kesenangan Uhra Yang Terakhir Yang Kelima Adalah Tawakal Menurut Al-Wazali Sikap Tawakal Lahir Dari Keyakinan Yang Teguh Akan Kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keteladanan Al-Wazali Sebelum Ayahnya Meninggal Ayahnya Menitipkan Al-Wazali Kepada Temannya Dan Memberikan Seluruh Hartanya Untuk Pendidikan Al-Wazali Dan Berpesan Kepada Temannya Agar Dapat Mengajarkan Ilmu Pada Pendidikan Tingkat Dasar Al-Wazali Sudah Menguasai Bahasa Arab Dan Bahasa Persi Dengan Lancar Oleh Karena Kesintaannya Yang Tinggi Terhadap Ilmu Pengetahuan Al-Wazali Mempelajari Berbagai Ilmu Pengetahuan Yakni Di Antaranya Ilmu Fikih Usuluddin Ilmu Mantik Ilmu Falsafah Dan Ilmu Pengetahuan Lainnya Sejarah Menyebutkan Bahwasanya Al-Wazali Ini Juga Sangat Berminat Untuk Mendalami Ilmu Tasawuf Al-Wazali Meninggalkan Bagdad Menuju Damascus Yang Melakukan Helwat Dan Juga Etikap Di Menara Masjid Kota Tersebut Dan Ia Pergi Ke Bayit Al-Makdis Untuk Melanjutkan Helwat Dan Kemudian Menunaikan Ibadah Haji Al-Ghazali Mendapat Julukan Hujatul Islam Karena Ia Memiliki Daya Ingat Yang Kuat Dan Juga Kebijaksanaannya Dalam Berhelwat Al-Ghazali Sangat Dihormati Oleh Kekhalifahan Bani Saljud Dan Bani Abbasiyah Yang Mana Kedua Bani Tersebut Merupakan Pusat Kebesaran Islam Pada Waktu Itu Imam Al-Ghazali Ini Sangat Mencintai Ilmu Pengetahuan Ia Sanggup Meninggalkan Kemewaan Hidup Untuk Bermusafir Dan Juga Mengembara Ia Juga Meninggalkan Kesenangan Hidup Untuk Mencari Ilmu Pengetahuan Sebelum Ia Mulai Mengembara Ia Telah Mempelajari Karya Ahli Sufi Terkenal Seperti Al-Junid Sabili Dan Juga Bayazid Bustami Imam Al-Ghazali Ini Terkenal Sebagai Ahli Filosofat Islam Yang Telah Mengharumkan Nama Islam Sejak Kecil Ia Telah Dididih Dengan Ahlak Yang Mulia Sehingga Beliau Sangat Membenci Sifat Ria Sombong Bermegah Megahan Takabur Dan Sifat Sifat Jele Lainnya Beliau Juga Sangat Kuat Beribadah Waro Zuhud Tidak Suka Kemewahan Dan Juga Melakukan Sesuatu Hanya Untuk Mendapat Keridaan Allah Subhanahu Ta'ala Karya Karya Imam Al-Ghazali Yang Pertama Pada Bidang Teologi Yakni Diantaranya Ada Al-Mungkid Min Ad-Dalal Dan Ar-Risalah Al-Qudsiyah Yang Kedua Pada Bidang Tasawuf Ada Ihyya Ul-Muddin Dan Kimia As-Sa'dah Yang Ketiga Pada Bidang Filsafat Ada Makasid Al-Falasifah Dan Tahafud Al-Falasifah Yang Keempat Ada Pada Bidang Fikih Yakni Al-Mustashwa Min Ilmi Al-Usul Dan Pada Bidang Logika Ada Mi Iyar Al-Iyam Dan Yang Terakhir Ada Pada Bidang Akhidah Yakni Qawait Al-Aqaid Dan Arba'in Fi Arba'in Fi Usul Al-Din Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita cukupkan Pembahasan Kali Ini Terkait Ibn Sinah Dan Al-Wazali Mulai Dari Biografi Keteladanannya Karya-karya Yang Diciptakan Bahkan Hingga Kisah Akhir Hidupnya Oleh Karena Itu Kami Berharap Panjir Bisa Bisa Mencantol Dan Meladani Sifat-sifat Yang Dimiliki Oleh Ibn Sinah Dan Al-Wazali Dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari Khususnya Dalam Hal Mencari Kegigian Dalam Mencari Ilmu Dengan Itu Kali Ini Kami Memberikan Tugas Sebagai Evaluasi Dan Sebagai Bahan Untuk Memperluas Wawasan Panjir Semua Dengan Minimal Membaca Lima Sumber Bacaan Kemudian Dipresentasikan Dalam Bentuk Video Yang Diunggah Dalam Youtube Channel Cukup Sekian Terima Kasih Atas Perhatian Semoga Wawasan Yang Kami Berikan Dapat Menjadikan Ilmu Yang Bermanfaat Akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi